Oke, ini is the material that I will provide, introduce to you. The kelayakan system, the system's visibility, kurva durasi waktu, time, the curve time duration. Jadi, ini nanti kita coba jelaskan, tapi nggak semua ya. Not all the material, I will explain. Oke, this is the introducing for the project planning. As you know, the number one is about the duration. Duration basically coming from volume divided with the productivity. This is the normal thing that we already learned in the previous meeting. And the project duration is the thought based on critical tests. Jadi, all the critical tests determine the project duration. We already know that from the GPM or critical path method and precedent diagram method. We already learned about it. Oke, sebenarnya network merupakan suatu sistem. Oke, basically the network is the system. Jadi, when you make the planning, basically you make a system. It's not only about the critical tests, but how you make the system for the network that best and very variative. Yeah. And make sure that when you make the planning, you have to make the cost of the activity as low as possible. Yeah. And the visible of the network can be determined by the number of resource allocation. Remember, when you make a planning, first you make the planning for the activity. Then, after you make the activity planning, you try to allocate the resource. If the resource is limited, then you have to move the activity that's not possible to do. And what actually that you have to move is the activity that's not critical. Right? That's actually the schema or the order when you want to make the scheduling. Oke. The kelayakan ekonomis yaitu yang memberikan biaya paling kecil bersama biaya langsung dan kecil. Okay. Basically, when you make the planning and make the arrangement of the activity, you have two things in economical planning or economical plan. Yeah. And when you want to make the project is economic or with a low budget, you have to determine into two things. You have to determine with the low cost of direct costs and the low cost of indirect costs. Jadi pada dasarnya ketika mempertimbangkan kelayakan ekonomis, yang dipertimbangkan itu dua hal, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Okay. When we talk about the direct costs or biaya langsung, yaitu biaya yang conscious of the material costs. remember ya. Jadi biaya langsung itu adalah material, kemudian equipment, and then worker and overhead. Meanwhile, biaya tidak langsung, or indirect costs. Consists of cost to maintain the project. For example, when you rent the house to your worker, that's a part of indirect costs. Or the administration, for example, you buy a paper to print the drawing. You use the electricity, you use the Wi-Fi, or you getting food from your project. That's actually the cost that we call as indirect costs. Paham ya? Indirect costs. Paham ya? Jadi another example of indirect costs is when you get payment, when the contractor pay the engineer. Jadi engineer, kalau Anda sebagai kontraktor, you will be the engineer. And the engineer payment coming from indirect costs. Jadi gajinya pegawai proyek itu dari biaya tidak langsung. Yang biaya langsung itu apa? Membayar tukang, itu biaya langsung. Pay the worker that works in field, itu adalah biaya langsung. Oke, itu ya. Ini saya skip aja yang lain-lain ini teorinya. Oke, ini adalah konsep bagaimana kita membuat proyek lebih cepat, tapi biayanya murah. Jadi bagaimana cara mempercepat proyek, tapi biayanya murah. Oke. Basically, there is two types of direct costs. First is direct costs. And second is indirect costs. Indirect costs itu biaya tidak langsung. Direct costs biaya langsung. Tadi apa biaya langsung? Terdiri dari apa? Saya masih ingat. Itu bahagian material, peralatan, 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 peralatan. Ya, tiga. Dan peralatan. Kalau ada salah-salahnya. Overhead itu seperti ini. overhead itu, ketika Anda membuat aktivitas dalam projek, tapi contohnya kolom yang Anda membuat tidak mencapai kualitas, dan kemudian Anda menyediakan kerjaan. menyediakan kerjaan maksudnya bahwa dia itu sebahagian dari kualitas yang Anda mempunyai. Jadi ini adalah saya mempunyai dikontrol 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 dikontrolnya dikontrol yang dikontrolnya, dan dikontrolnya dikontrolnya Ini adalah hal-hal yang normal yang berlaku. Apabila projek Anda mencoba menjadi lebih cepat, ini waktunya, saya akan ambil contoh. Contoh ini 10 hari, waktunya 10 hari, dan yang ini adalah 4 hari. Apabila Anda ingin membuat projek Anda lebih cepat daripada apa yang Anda inginkan, tentu saja Anda akan meningkatkan pekerjaan. Betul, betul, tidak? Ketika Anda ingin membuat projek Anda lebih cepat, tentu saja Anda harus meningkatkan pekerjaan dan Anda akan membayar lebih banyak. Itu sebabnya, ketika orang ingin membuat projek lebih cepat daripada sebelumnya, itu bermaksud bahwa projek Anda harus menghabiskan lebih banyak. Untuk kursus secara. Contoh lain, jika saya ingin membuat projek saya lebih cepat daripada sebelumnya, dalam metode ini, saya menggunakan pekerjaan yang normal. Contoh, contoh, untuk digunakan, untuk menghabiskan soil, contoh. Tetapi ketika saya ingin membuat kekerjaan soil saya lebih cepat daripada sebelumnya, saya menggunakan eskavator di sini. Ini adalah eskavator. Tetapi ketika saya menggunakan normal, saya menggunakan kekuatan manusia, atau menggunakan pekerjaan. Paham tidak sampai di sini? Anda mendapatkan idea, ya? Ya. ini cakap, apakah anda ingin membuat projek Anda lebih cepat, jika Anda mencapai lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, saat Anda membuat projek Anda lebih cepat daripada sebelumnya, Tentu saja, kamu akan menyimpan uang untuk kondisi indirik. Jadi, grafiknya akan berbeda untuk kondisi indirik dan kondisi indirik. Kondisi indirik, apabila projekmu lebih lama dan lama, kamu masih akan menghabiskan uang untuk mencapai bilangan air, untuk mencapai bilangan air untuk wifi, elektrisitas, makanan untuk panggilanmu, rambut, masak untuk panggilanmu, itu akan membuat indiriknya masih tinggi. Tapi jika kamu mencoba mencapai projekmu, tentu saja hari ketika kamu harus mencapai indiriknya akan di minimis. Sebab itu kenapa kondisi indirik selalu mencapai perjalanan, hari ke hari. Ini adalah akumulatif kondisi. Misalnya, setiap hari, kamu harus mencapai 1 miliar untuk kondisi indirik. Jadi, jika projek kamu mencapai perjalanan sampai hari ke hari, kamu akan mencapai 10 miliar untuk mencapai projek di indirik. Tapi jika projek kamu mencapai lebih cepat, contohnya hanya 4 hari, kamu hanya perlu mencapai 4 miliar untuk indirik. Mereka memiliki metode yang berbeda. Pembiayanya berbeda. bagaimana, mengetahui mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, bagaimana kita bisa memilih, bagaimana mencapai projek sebenarnya harus mencapai. Ini adalah akumulatif kondisi total. Ini akumulatif total kondisi termasuk diper Zuckerberg. Ini di hari yang sama diperlukan dengan poin ini, jadi kita bisa mendapatkan nombor ini. This schema is happening day by day until you find the total cost like this. It will be the case will be like this. Jika kamu percepat terlalu cepat, if you make your project is too fast, for example in 4 days, meanwhile the normal is 10 days, for example, on this point, you will spend this amount of money. This is the amount of money, for example, this is 100. But when you want to make the fast for 5 days, for example, in this point, you will spend on this point and it's maybe lower than 100, for example, 90. 90 million, for example. How you determine which day you will speed your project, you will have to find the threat of the lowest total cost on this point. where the duration of the crash, crashing the duration, atau mempercepat proyek itu, with the lowest minimum of indirect cost. Nah, ini penjumlah 2 ini. We get this number. Nah, disinilah the ideal time when you have to make your project is faster, dengan biaya yang lebih rendah. Okay, is that clear? Any question from this point? No? Okay. So, mempercepat proyek, or accelerate the project to be faster than before, we call it crash program. Crash program. Crash program itu adalah mempercepatan proyek. Crash program is the way to accelerate the project, to make the project is cheaper than the normal duration. Nah, itu maksudnya ya, agar lebih mudah, agar lebih mempercepat, agar lebih murah. Oke, I will continue to the next slide. Oke, the curve of the duration of time. We have the normal duration. Oke, itu ya. Is the time that need by the activity with the number of, with the certain number of the resource, and without increasing the resource. Ini normal duration. Normal cost itu biaya yang normal. Oke, ini saya lewati aja. Oke, scheduling adalah pengaturan jadwal yang masuk koordinasinya untuk mengetahui data dari normal dan cost normal diperoleh dari. Oke. The second method to determine the cost, normal cost for the activity is based on the assumption of technology, method, equipment, competence, and tenaga kerja, the worker. Okay, ini saya skip aja. Oke, this is the example of activity. Ini one activity ya. Satu aktivitas aja misalnya. That we want to crash. Yeah. I have TN. We call it time normal. TC mean time crashing. Atau waktu yang dipercepat. When I use the normal method, I will use, I will spend the cost normal 100. But if I want to make my project is faster, I will spend 600 with the duration is 11. The example is, when I get, when I have the activity of soil excavation, with the normal worker, for example, with the normal labor, I will spend 16 days, but the cost is 100. It's very cheap. Another option is, I use the excavator, with the cost that I have to spend is 600. Meanwhile, the duration is only 11 days. So, I get the cost loop. What is cost loop? Cost loop itu adalah, how much money that we will spend to make the project is faster one day. Ya. Jadi, caranya kayak gini ya. This is the equation. Jadi, cost itu 600, decreasing with 100, divided with time normal, 16, decreasing with 11. Atau 5 ya. So, I will get the cost loop adalah 100. What is 100? 100 is the cost that you have to spend to make your activity faster one day. Untuk mempercepat waktu proyek satu hari itu, butuh uang 100. Nah, itu maksudnya cost slope. Okay, ini ya. Ya, cost slope. 500 divided with 5, we get 100. Okay, ini saya skip aja. Let me take to the example. Okay. This is the example of critical path method. Ya. Or a row diagram method. Ini, the duration that have the color blue is the normal duration. And the red is the duration, the maximum duration that we can crash. Jadi, pekerjaan A ini normalnya itu 8 hari. Tapi dia dipercepat paling maksimal dipercepatnya itu cuma bisa 4 hari. Jadi, the normal duration of activity A is 8 days. And the maximum of crash program that we can do for the activity is only 4 days. Okay. Tidak semua kegiatan perlu di crash. Okay. Sekarang kita coba hitung. Ini 0. Kalau normal di sini berapa durasinya? 8. 0 plus 8, we get 8. Ya. Yang bawah? Yang bawah 3. 0 plus 3, ya 3. Yang ini berapa dong kalau gitu? 12. 12. 12, ya. 8 plus 4 is 12. The first option. The second option is 3 plus 6. 9. 9. 9. 9. 9. 9. This is the normal duration. Okay. Kemudian, which activity is the critical? Kegitan mana yang kritis kalau gitu? the critical activity is activity a and c and d is not critical right now okay let's go to the next slide oh is it his next wait a minute okay okay this is the example of the equation we have activity a b c d with the normal duration is eight four three and six like the previous network and the time of crash is four two two and three and the biaya normal atau the normal activity is 500 biaya crash itu 800 ya and cost loopnya 75 biaya untuk mempercepat proyek itu kegiatan itu ya kemudian jalur atas bisa di crash dari 12 menjadi 6 jalur bawah bisa di crash dari 9 menjadi 5 okay let's go back to this activity ya if I have to make the project is faster than before ya pekerjaan A saya percepat misalnya ya percepat menjadi 4 hari ini percepat menjadi 2 hari berarti durasinya nanti akan jadi berapa 0 tambah 4 4 ya 4 if I use the duration of the apa itu maksimum ini ya kalau yang C saya percepat semua kira-kira jadinya berapa 5 5 5 sama 6 yang masuk siapa nah sekarang the question is apakah perlu saya mempercepat dia sampai 5 hari kalau kayak gitu is it necessary for me to make the activity C and D being crash atau dipercepat sampai 5 hari kalau ternyata yang masuk cuma 6 perlu nggak kenapa bisa dipercepat ke 6 juga mungkin bisa dipercepat ke ya maksudnya dipercepat ke 6 ya betul jadi we only have to crash the activity C and D with total 26 ya kenapa karena mau dipercepat 5 pun dia nggak ngaruh ya yang dipilih adalah yang angka oke sekarang coba saya masukkan biayanya ya let me put the cost for the activity the cost loop ya misalnya tadi yang pekerjaan A berapa ya cost loopnya oke sebentar ya saya tulis ya 75 50 200 66,7 oke oke let me show you oke activity A we spend 75 activity B we spend 50 activity C we spend 200 and activity D we spend 66,7 oke this is in dollar per sempel ya in dollar misalnya dalam batuan dollar oke if I want to make the activity A B is faster into 40 ya I will spend 75 for one day it means that I will spend 75 multiple with 40 ya it's same like the activity B I will spend 50 multiple with 2 ya ini ya in order to get the activity duration for all the project is 6 betul nggak ini 0 tambah 4 ini 4 4 tambah 2 jadi 6 oke betul ya now next ya kalau ini 6 if the duration of the activity A and activity B itu adalah 6 saya harus membuat I have to make the duration of activity C and D the total is 6 harus 6 juga ya now the questions will be pekerjaan mana yang harus which activity that I have to crash yang C atau yang D kalau kayak gitu yang D yang D kenapa yang D yang D kenapa yang D because the price the price is the lowest then I if I have to crash the activity C right so I determine that in order to make the duration of C and D we can get 6 I will only choose the activity D to be increased ya so the duration will be 3 sorry will be 3 ya so because I make the project is faster 3 days for the activity D the cost that I will spend is 66.7 multiple with 3 days is that right betul ya jadi durasinya tiga meanwhile the activity C dipercepat atau nggak nih kalau kayak gitu no ya you not crash the activity C at all so you only still use the normal duration of the activity C 3 plus 3 we get 6 nah this is how you choose the activity to be increased ya what is the consequences of this crashing of course it will be the new critical yeah ini akan menjadi pekerjaan kritis baru but that's fine as long as the duration is still same with the critical activity from the activity A and B ya itu adalah ininya ya percepatan paham sampai sini cara memilih kegiatannya oke let's go to the next example jadi ini ya jadi yang ini A and B crash all of it ya dipercepat menjadi 6 hari 6 days between C and D dipilih dipilih we choose the lowest cost the lowest cost is activity D so if I crash the activity A, B, A, B, D the cost for the crashing is 200 rupiah so the activity C should not decrease and we can save 200 rupiah ok ok the the relaxation ya jadi kebalikan dari crash problem itu adalah relaksasi ya relaxation ya ini ya I will give the example directly I have the activity the normal activity is 4, 6, and 8 if I have to calculate this is 0 0 plus 4 is 4 remember this is the normal duration and this is the crash the maximum crash duration ya maximum percepatan 4 4 plus 6 is 10 10 10 plus 8 18 meanwhile the duration in the the path the in this path 0 plus 8 8 8 plus 10 18 18 18 plus 12 is 20 so I will put 20 over here ya ok jalur atas the apa itu jalur pasifnya apa pad the upper pad in the top is in the top pad top jalur yang atas itu the normal is 18 after we crash we get 13 13 we get from 3 plus 4 plus 6 we get 13 kemudian ok ok jalur bawah or the bottom pad the normal is 30 days ini ya 8 tambah 10 tambah 12 8 plus 10 plus 12 we get 30 and the crash is 21 the crash itu adalah biaya apa waktu tercepatnya 6 tambah 5 10 itu maksimal 21 so the critical is in the bottom pad atau jalur ini ya jika bawah di crash waktu turun menjadi 21 hari sementara jalur atas 18 sehingga jalur atas tidak perlu di crash nah it means that if I crash all the activity in activity in the bottom activity ya 6 plus 5 plus 10 I get the duration is 21 yeah but if I crash the activity in the top it will be redundant ya it will be useless because the duration of the normal is still lower than the crash activity in the bottom pad nah jadi paham ya maksudnya ya jadi nggak perlu dipercepat kalau kayak gitu cukup yang dipercepat yang bagian bawah oke itu ya maksudnya in equation no question oke if there is no question I will directly show the example of the exercise for the crash program oke silahkan anda download boleh ya silahkan oke this is the example of the exercise I have the activity with 14 activities with this duration this predecessor and successor this is what makes the difference between our previous materi and this weak materi I have the maximum crashing pace yeah the activity that have no activities crashing it means that there is no time for activity A to be more fast than the normal jadi ini sudah nggak bisa dipercepat we cannot crashing the activity A, B, and E ya bisa dipercepat and the activity C ya itu bisa dipercepat sampai the maximum is three days ya maksimum adalah tiga hari dengan biaya tiga ya with the cost is three three itu we have to multiply multiple with one million jadi tiga juta per hari lah minyak oke jadi maksimal bisa dipercepat tiga hari and the cost for crashing one day jadi mempercepat satu hari itu biayanya tiga juta oke gitu ya paham ya sampai sini ya oke jadi kalau ini mau dipercepat dua hari misalnya if you want to make the activity F faster two days you have to spend four million to multiple with two ya oke this is the question draw the GPM or PDM for that project second determine the most economical project cost after the project is crashed by four days tentukan pekerjaan mana yang harus dipercepat dengan biaya yang paling minimal dengan percepatan empat hari if the normal project cost is 800 million ya 800 million oke this is what I do first when I answer the question I use GPM critical path method ya the activity on a row and in the right side of the activity I write down the cost ya ya draw GPM based on question ya the first step is draw GPM based on the question define the critical path the red line over here is show that activity is critical yeah write down the crashing cost and the maximum crashing duration the red color under the duration is the maximum crash duration meanwhile the red in beside the activity show the cost for crashing the activity yeah okay the first thing that we have to do after make this network is making the critical test and choose the critical job or critical test with the lowest crash acceleration cost atau biaya percepatan or crashing cost and doesn't change the critical path jadi Anda harus memilih dari seluruh pekerjaan kritis ini mana yang harus dipercepat tapi biayanya yang paling murah oke yang mana nih kalau dari yang ini nih pekerjaan D ya why I choose the activity D C from the activity A, D, G, G, J, M, K, and N I know that the lowest cost to make the project is fast is the activity D because I just only have to spend 2 million for one D meanwhile another activity is more than 2 so the first step is I have to choose the activity D to be more fast yeah okay so after the normal duration is 3 I make the duration become 2 yeah okay choose job D with crashing duration is 1 D sehingga if I crash the activity D there is no more time for activity D to be crashed again and I already use 2 million to make the project faster 1 D jadi the normal duration is 16 now in the step 2 we change the project duration until 15 yeah with the same critical test dengan jalur kritis yang tetap sama okay the cost to speed up D is 2 million okay kemudian nah ini pilih pekerjaan mana yang mau dipercepat which activity that I have to choose to make this is decreasing yang mana L yang G ya kenapa nah okay normally we will choose the lowest cost yeah the lowest cost on this path maybe is activity G C and activity K yeah but if I have to choose one of them of course it will make another activity will no longer being critical activity that actually what we are forbidden that that actually that forbid in this apa itu method ya jadi kalau kamu mempercepat pekerjaan if you want to make the activity G is faster for example in 40 but the activity K is still the same this is what will happen 8 plus 4 we will get 12 yeah 12 plus 2 we get 14 okay that's still 14 but if you not make the activity K faster one day also this that will happen 8 plus 3 we will get 11 11 plus 4 we get 14 15 yeah so the duration still 15 so if you want to change the duration for all you have to fast you have to crash the activity G and activity K both in the same time and the cost will be 3 plus 3 so it will cost 6 yeah itu akan mahal and while I will choose activity G because activity G if I have to crash one day automatically all the path on this one will be changed automatically so that's why in the step 2 I will choose activity G because activity G is the lowest price to crashing the project project yeah jadi saya percepat misalnya for example I will crash the activity G for one day yeah for one day okay okay let's see what happen if I crash the activity G okay 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 before I crash I get the duration for activity G is 4 yeah sekarang now we already change it and the duration will be 3 okay crash job G with crashing duration is 1p sehingga durationnya menjadi 3 after recalculation the overall project duration is reduced to 14 yeah 4 plus 3 we get 7 7 plus 4 5 we get 12 7 plus 3 we get 10 12 plus 2 we get 14 10 plus 4 we get 14 but what happen next the activity B, E, H, and L change into the critical activity yeah berubah menjadi kritis karena ada pengurangan durasi di pekerjaan G oke bisa dipahami gak disini? bisa bisa oke oke the cost to speed up the activity G is 3.5 million 3.5 million jadi mempercepat ini menambah 3,5 oke sekarang sudah dipercepat 2 hari selanjutnya saya harus mempercepat pekerjaan yang mana oke saya silahkan ada yang bisa menjawab L per aktivitas apa nih? yang L di kurangi yang L kenapa? dipercepat dikurangi 1 dikurangi 1 oke karena murah ya terus ada lagi gak? G dikurangi 1 mungkin yang mana? yang G dikurangi 1 mungkin oke betul yang G dikurangi 1 mungkin kenapa? ya why? in the next step I will reduce the activity L and the activity G why I choose both of them first yeah if I only change the activity L because L is the cheapest activity to being crash jadi saya ubah menjadi 4 saya I choose the duration into 4 and the G is still same 3 this is what will happen 9 plus 4 we get 13 this is the first option but if the duration on this point is still the same G the duration is 3 berarti 4 plus 3 we get 7 7 plus 5 we get 12 12 plus 12 we get 14 still 14 and this also happen in this path 7 plus 3 we get 10 10 plus 4 we get 14 it will be useless if you want to crash the activity L only yeah so you have to make sure that this activity still being critical by crashing the activity G ya jadi aktivitas G itu juga harus dipercepat satu hari ok eh sorry ok then crashing the work of G and L ya G and L saya percepat ok kenapa gak pilih H tadi kenapa pilih L kenapa pilih L why you choose activity L not activity H karena gaya nya lebih murah yang L mungkin ya karena L yang lebih murah ok ya paham ya nah this is what happen after I crashing the activity L and activity G sebelumnya sebelumnya the previous is 3 now change into 2 and L activity normal is 5 now change into 4 after I doing the calculation again there is another new critical activities yeah jadi 4 plus 3 7 7 plus 4 is 11 so the activity F and activity E become critical yeah crash work G and L with the crashing duration is 1 day after recalculation the overall project duration is reduced to 13 days with the critical work increasing F and I ok jadi ini F dan I itu berubah jadi kritis karena ada yang dipercepat ok the cost for crashing G and L were 3.5 million untuk yang G itu 3,5 juta yang L itu 1,5 juta so in this step of number 4 percepatan di tahap ini I spend 5 million saya yang mempercepat ini menghabiskan uang 5 juta ok bisa dipahami ya sampai sini next the last crashing targetnya kan tadi dari the target from 16 reduce 4 day so I want to make the project the license will be 12 jadi mana nih yang harus saya bercepat lagi selanjutnya anyone? knows which activity bingung mas Ian ok ya so there is ada beberapa pad ini ada satu pad kemudian ini pad yang ini ya kan kritisnya kemudian ada pad baru yang ini nah supaya semuanya menjadi 12 hari mana yang harus saya bercepat? dari semua padnya dikurangin juga kan? ah ya gimana? pilih yang mana nih? dari from the bottom pad pad yang paling bawah saya paling cepat dari H dikurangi 1 ya H dikurangi 1 betul activity H we reducing 1 3 apa lagi? yang atas I dikurangi 1 itu kenapa I yang dikurangi 1? yang F ini berapa tadi? percepatan kalau yang F itu C nya juga ada C nya berapa? ada juga kalau F cos nya 2 kalau F dipercepat C terpengaruh maksudnya ada C juga Pak kalau F ini tadi berapa sih cos nya? 2 ya? cos nya F ini 2 tadi ya kalau ini percepat 1 hari berarti berarti ini berapa nih? 4 tambah 2 jadinya 6 enggak dong tetap 6 enggak masalah oke mana yang dipercepat? sudah ya 1 hari supaya ini berarti ini pilih yang mana? F sama I boleh pilih salah satu ya Anda bisa pilih salah satu dari mereka sama-sama 2 kok ya biayanya ya misal saya pilih yang I boleh lah saya percepat 1 hari oke I choose I and I crash for 1 day crash nya 1 hari kemudian yang jelor ini ya apa nih? supaya bisa 1 hari semua percepatannya G sama K Pak soalnya lebih murah G sama K G sudah enggak jadi percepat J sama K oh J oke J sama K kenapa J sama K? soalnya lebih murah dari M sama N nah betul M sama N itu masing-masing 4 J sama K masing-masing 3 ya so I will make crash for activity apa tadi ini ya jadi activity J I will crash for 1 day activity K I will crash one day okay ya ja Okay then the last stage accelerate E H J K dan I H, H, G, K, dan I. Ini adalah hal terakhir yang kita dapat. Setelah saya reduksi I menjadi 3, J menjadi 4, dan K menjadi 2, dan H menjadi 4, ini yang saya dapat. A, 0 plus 2, kita dapat 2, 2 plus 2, kita dapat 4, 4 plus 2 menjadi 6, 4 plus 3 menjadi 7, 7 plus 3 menjadi 10, 6 plus 4 menjadi 10, 6 plus 2 menjadi 8. Let's lihat dari ini. 0 plus 2, kita dapat 2, 2 plus 2, kita dapat 4, 4 plus 4, kita dapat 8. 8 plus 2, 8 plus 4, kita dapat 12. Oke, that's right. 8 plus 4, kita dapat 12 lagi. That is still right. 7 plus 3, 10, 10 plus 2, kita dapat 12. Nah, ini berarti sudah optimal. This is the optimal crashing that we get. Cras work H, G, K, and I with the crashing duration is 1 day. After recalculation, the overall duration of the project was reduced to 12 days with the critical work same as before. Dengan pekerjaan krisnya sama dengan yang step sebelumnya. The cost for accelerating H, G, K, and I adalah biaya untuk mempercepat H, J, K, dan I adalah 2,5 juta, 3 juta, 3 juta, dan 2 juta. Or the total cost is 10,5 million. Jadi untuk mempercepat from 13 to crashing the project from 13 days into 12 days, you need 10,5 million additional money. Nah, itu maksudnya. The work has been a crash by 4 days according to the initial target. Dasarkan target yang sudah direncanakan. The cost to speed up the work is worth senilai ini. The crash number one yang kita lakukan pertama itu tadi adalah the activity D with the duration is 1. The crashing cost itu adalah 2. So the total cost adalah 2 multiple with 1, we get 2. The crashing in the step 2, we get the activity G with the duration is 1 with the total cost is 3,5. And the crashing step in number 3, G and L, we choose 2 activity directly in the same time. And the cost is 3.5 multiple with 1, we get 3.5. 1.5 multiple with 1, we get 1.5. And the last activity in the step 4, we crash 4 activity in the same time. With the cost is 22.5, 3, 3, and 2. So we have to summarize all the costs and we get 21 million. Jadi untuk mempercepat proyek dari 16 days to crashing the project from the 16 days into 12 days, you need 21 million additional money. So the total direct cost to crash the project is 800 million plus 21 million, we get 821 million. Itu adalah biaya langsungnya. Paham ya sampai sini ya? Nah, this is what we call as direct cost. Ini adalah biaya langsung. Nah, after this one, you have to compare with indirect cost. For example, if indirect cost for one day itu misalnya 7 million per hari, 7 million per day. Kira-kira saya bakal milih dipercepat atau dibiarkan saja? Kenapa? Kalau dipercepat per hari itu bisa hemat 7 juta, berarti kalau selama 4 hari, kita akan menghemat uang 28 juta dengan menambah uang 21 juta, berarti hemat 7 juta, betul nggak? Betul ya? Oke, jadi, so, in this case, indeed, if the direct cost is increasing ya, the direct cost is increasing. But in the other side, if the case of this program, from this crash program, for one day, we can save indirect cost for 7 million. And after the calculation for this, I can save 28 million. So, I think it is worth it for us to crash the project and make the project faster than the normal duration. Sehingga dia menjadi lebih cepat dan lebih murah. Anda hanya seharus menghitung sampai daire cost-nya habis berapa. Is there any question? Where did you get 800? What is it? I'm saying, where did you get 800? 600? Yeah. 800 is based on the case study ya, atau still based on the normal cost for the project. Okay. Okay, this is it's known first from the equation. the normal project cost is 800. So, if I have to complete this project or the project with the normal duration, I will spend 800 million. But, if I make the project is faster for this, I will get additional money 21 million. So, the total cost will be 821 million. Okay. Abraham, is that clear? Yeah. Okay. Another question? Excuse me, sir. Yes. Alamin. In step five, so I have question for it's important for all the project it will be critical line or no? Because in K, no, no critical line. Yeah. So, yes, Alamin. the most important thing when you want to crash the activity is you have to find out first the critical test or the critical activity. So, the only activity that you have to crash or you have to accelerate is only the activity that critical. Hanya pekerjaan kritis lah yang harus dipercepat. Yeah. So, in every step, you have to make sure which activity that being the critical activities. Yeah. If the activity is not critical, you should not crash those activity or accelerate the activity. Okay. Alamin. Yeah, yeah. Is that the question that you are asking? Is that the answer that you are fine? Yeah, and also I have in step 5 like in project C still not critical line. It's a problem or no? C is not critical because take a look on this point. 2 plus 4 is 6. Meanwhile, in this point, we get 7. so it means that activity C still have one day and this activity is not critical. Oh, yeah. Yeah. So, activity C, even if it is able to be increased or it able to be accelerated to be more fast, but you should not choose the activity C because it will be useless. Yes, yes, sir. Okay. The duration is still determined by the critical activity. Okay, is that clear? Yes, clear, sir. Okay. Another question. Okay, maybe when you have the examination in next week, you have to write down a lot of time the network harus digambar per ulang kali to make sure that you are understand what the impact if I reduce one activity duration. Kalau kita mengubah satu kegiatan itu durasinya akan mempengaruhi keseluruhan network ini tadi. Okay. is there an equation more questions? Yeah, we'll